Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! B.J. Gubernur Tuguh mengatakan, sesuai arahan Menteri PKP RI, harga sewa unit di Rusunawa Pasar Rumput sebesar Rp1.250.000 per bulan per unit. Kemudian, prioritas penyewanya adalah individu atau keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Diutamakan masyarakat terprogram, terdampak program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum seperti penertipan kota, bencana alam, dan kondisi sejenis. Aparatur sipil negara, guru, TNI Polri dengan pangkat atau gelongan rendah, serta masyarakat generasi milenial yang belum memiliki rumah. B.J. Gubernur Tuguh juga menjelaskan pihaknya fokus untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta. Dengan penyediaan hunian berkualitas untuk warga, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Biasanya perusahaan pasar rumput ini ada Rp1.98.000 yang nantinya diperintukan. Untuk, yang pertama yang efaktif gratis adalah untuk Rp418.000.000 bagi mereka yang mengalami musuh kebakaran yang sudah masuk tanggal 15 Agustus, semestinya keluar tanggal 15 September. Menteri PKP RI Marwarar Sirait mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas komitmennya dalam mewujudkan hunian layak dan mengedepankan konsep keadilan untuk semua. Sebab, hunian tersebut digratiskan bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan selama satu tahun. Kemudian saya ingatkan tadi kepada teman-teman Pemba dan DPR RI RI KAI, ini jangan setengah hati, kawal sampai di ujung, jadikan percontohan. Tadi kita sudah sepakati penghuninya diutamakan masyarakat sekitar. Yang pekerjaannya, tempat bekerja dan tempat usahnya jangan jauh dari sini. Kemudian ASN dengan berpenghasilan rendah, yang juga tempat kerjanya jangan jauh dari sini. Mari kita bekerja sama lagi Pak ya, mohon dukungannya buat kementerian kami untuk bisa membangun rumah rakyat di seluruh Indonesia dan juga kita pasti di Jakarta masih banyak yang membutuhkan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdiah, juga berpesan kepada Pemprov DKI Jakarta agar menerima calon penghuni Rusunawa Pasar Rumput melalui mekanisme yang adil dan transparan. Hal ini bertujuan agar semua warga Jakarta bisa merasakan manfaatnya secara merata. Terdapat dua tipe hunian di Rusunawa Pasar Rumput, yaitu tipe huk seluas 38 meter persegi dan tipe standar seluas 36 meter persegi. Kedua tipe ini masing-masing memiliki fasilitas seperti homogenous style 60x60, toilet duduk dan shower, plafon expose, engineering door accessories ex-dorma, kusen jendela aluminium power coating, daya listrik 1300 watt, air perusahaan daerah air minum, dan keramik kamar mandi roman. Di luar unit hunian, tersedia juga fasilitas mendukung meliputi pasar tradisional, sekolah pendidikan anak usia dini, balai warga, minimarket, foodguard, ATM center, perpustakaan dan masjid. Tim Ergen Media melaporkan. 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 Tim Ergen Media melaporkan.